Pemirsa, kami awali Angi Sore dengan informasi terkait dua pekerja proyek pembangunan jembatan di Lebak, Banten tertimpa kerangka besi beton. Kedua korban berhasil diselamatkan setelah proses evakuasi yang berjalan dramatis. Inilah video amatir warga merekam detik-detik proses evakuasi dua pekerja proyek yang tertimpa kerangka besi beton. Kecelakaan kerja ini terjadi pada proyek pembangunan jembatan di desa Bojongleles, Lebak, Banten. Kerangka besi beton tiba-tiba roboh dan menimpa dua korban yang tengah bekerja merangkai besi fondasi jembatan. Para pekerja lain yang panik langsung berupaya mengevakuasi kedua korban dengan peralatan seadanya. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena kedua korban terjepit di antara rangkaian besi beton. Sedang merangkai besi untuk abut menjembatan sehingga akhirnya karena mungkin proses pengikatan itu banyak orang yang kerja di sana dan memang besinya itu cukup tinggi sehingga agak meleot ya, jatuh menimpah ke pekerja yang sedang bekerja di bawah. Kedua korban atas nama Hasta dan Deddy berhasil diselamatkan. Kini kasus ini tengah didalami Polres Lebak karena diduga ada unsur kelalaian dalam kecelakaan kerja ini. Dari Lebak, Banten, Iskandar, Nasution, INews melaporkan.